Sebuah situs arkeologi di timur Laut Spanyol memiliki salah satu kuburan muslim tertua di negara tersebut dengan ditemukannya 433 kuburan, beberapa di antaranya berasal dari masa 100 tahun pertama penaklukan Islam di semenanjung Iberia. Temuan ini menegaskan bahwa wilayah tersebut yang berada di sepanjang perbatasan antara dunia Islam dan Kristen yang bertikai pada awal abad pertengahan yang penuh gejolak pernah didominasi oleh penguasa muslim yang kemudian digantikan oleh penguasa Kristen dan sejarah mereka terlupakan. Para arkeolog menggali kuburan kuno dari Makbara atau pekuburan muslim yang berasal dari abad ke-8 dan ke-12 pada musim panas tahun 2020 di Ketatauste, lembah Ebro yang berjarak sekitar 40 km barat Laut Saragoza. Terima kasih telah menonton!